Terkait kasus pertunjukan live sex, berikut penelusuran Rifki Suratinoyo dan juru kamera Andika Dwi Hantoro dari apartemen Gateway Pesanggerahan Jakarta Selatan. Pemirsa di kamar 307 lantai 3 apartemen Gateway Pesanggerahan Jakarta Selatan tersangka A dan N ditangkap oleh pihak kepolisian atas kasus prostitusi live sex. Pada tanggal 11 Oktober 2016 tersangka A dan N ditangkap oleh polsek pesanggerahan Jakarta Selatan dengan kasus prostitusi live sex. Dimana tersangka sudah 10 kali melakukan praktek prostitusi live sex ini. Tarif yang dipasang oleh para tersangka antara 600 ribu hingga 1,5 juta rupiah. Dan dari keterangan para warga yang tinggal di apartemen Gateway menyatakan bahwa warga juga menolong adanya prostitusi. Dan warga berterima kasih dengan adanya pihak kepolisian yang melakukan penangkapan atau prostitusi live sex. Sehingga diharapkan agar tidak ada terjadinya kembali praktek prostitusi seperti ini. Praktek prostitusi yang dilakukan dengan media internet bukan hanya sekali terjadi dan bukan hanya sekali polisi melakukan penangkapan atas kasus ini. Kasus ini juga sudah terjadi berkali-kali dimana media internet ternyata perkembangan dari teknologi informasi tidak sejalan dengan pengawasan yang diberikan. Atas perbuatan tersangka A dan N, tersangka diancam hukuman pidana 10 tahun dan dikenakan pasal 34 dan 36 tentang pornografi. Dari Jakarta, Rifki Sudhatinoyo, Andi Kadwi Hantoro, MNC Media, melaporkan.